Halo guys, selamat datang kembali di Dapur Whitting Yaudah deh, anggap aja dapur ya guys Jadi, hari ini aku mau bikin bakwan kuah Hah? Bakwan bisa kuah? Nah, buat kalian yang penasaran Jangan lupa nonton videonya sampai akhir Dan jangan di skip Nah, jadi ini tuh bahan untuk bakwannya Cuma belum aku campurin tepung Tepungnya aku pakai tepung untuk bakwan spesial Dari Sasa, kemudian disini untuk sayurnya Jadi, ini nanti mentah aja dipakai di sayurnya gitu Terus, ini ada bawang merah, bawang putih, sama cabai Terus, ada juga tomat biar seger gitu Terus, ada penyedap Sama disini ada lada dan garam gitu lah Terus, ada minyak goreng yang pasti Nah, kita buat dulu adonannya Jadi, saya udah potong kecil-kecil kayak gini Terus, aku mau campurin si tepung bakwannya Dikira-kira aja ya guys Aku juga belum tau nih ukurannya berapa Tapi, nanti kalau misalkan berapa sendok udah ketahuan Aku langsung ngomongin Nah, jadi tepungnya itu satu saset ya Aku pakai semua Karena tadi tuh mau disisain Ternyata kayak kurang tepung di tuah adonannya Dan ini adonannya udah jadi guys Pakai airnya itu seperempat Tadi kan aku isi setengah Dan ini tinggal setengahnya Berarti aku pakai seperempatnya Seperempat dari gelas yang ukuran gede ya Aku nggak tau berapa mili Karena nggak ada gelas ukur di kosan aku Jadi, seadanya banget ya guys Semua maaf Nah, setelah adonannya tercampur rata Ini nggak usah pakai bumbu apapun Karena ini udah ada bumbunya Tuh, aku mau langsung goreng Tapi sebelumnya aku kayak ada kerupuk gitu Masih ada kerupuk mie Jadi, aku mau goreng kerupuk mie-nya dulu Nah guys, jadi ini kerupuknya Mau aku goreng Ini tuh kerupuk mie gitu Namanya tuh mie konyos Jadi, cuma kalau di tempatku Namanya mie gedut Kita coba dulu Minyaknya udah panas apa belum Tuh Jadi, sebentar lagi Nah, itu kalau digoreng kayak gitu Jadinya Jadi kerupuknya udah beres Setelah digoreng kayak gini Terus aku mau goreng bakwannya dulu ya Nah, jadi ini bakwannya lagi digoreng guys Kita nunggu agak Ya, kena uap Kameranya kena uap Agak kuning kecoklatan gitu Nah, jadi ini kuahnya guys Kuahnya tuh Ada cabai, ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih Ya, dimasukin aja Dicemplung-cemplung aja gitu Terus aku kasih lada Sama aku kasih penyedap Dan garam, nggak lupa Tunggu sampai mendidih Jangan lupa kita tutup Biar Maksimal Oke, kita tunggu sampai mendidih Nah, jadi gini guys Bawannya udah matang ya kan Nih, bawan Ini kuahnya Tuh Uh, masih panas banget Mantap Ini kuahnya udah pedas Jadi aku nggak tambahin saus sama kecap Kalau kalian mau tambahin saus sama kecap Silahkan aja Dan ini adalah kerupuk mie-nya Nah, ini dia bawannya udah aku potong-potong Nanti aku masukin ke mangkok Kita flatting ya Nah, setelah bawannya masuk ke mangkok Kita masukkan sayurannya Kol sama daun bawang Sama seledri gitu Kita masukin aja Kalau udah dimasukin kayak gini ya guys Terus kita tambahkan kuah Bentar, aku mau tambahkan kuah dulu Nah, aku udah kuyur Pake kuahnya Mantep banget Pokoknya ini mah Terus aku mau tambahkan kerupuk Terus kita tambahkan kerupuk di atasnya Uh, mantep Kalian bisa tambahkan saus sama kecap ya Karena saus Setok saus aku tuh habis Belum belanja bulanan Jadi ya udahlah Yang penting udah pedas Kuahnya udah Sayurannya juga udah Aku udah masukin kerupuk juga Ini mantep banget sih guys Mantep banget Oke, terima kasih yang udah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe See you on my next video Bye Bye selamat menikmati